Pemirsa seorang warga Payolebar Kota Jambi, Tega, menganiaya istrinya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga ini disulut dari percekcokan masalah bantuan langsung tunai. Sungguh Tega, Hasan, warga Payolebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, menganiaya istrinya berinisial HT. Aksi penganiayaan ini disulut dari masalah bantuan tunai langsung yang diurus oleh istrinya tidak kunjung cair. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 16 April lalu pada malam hari saat pelaku Hasan pulang ke rumah. Entah apa yang merasuki Hasan, tiba-tiba emosi dan terjadi percekcokan antara pelaku dan korban. Hasan pun gelap mata dan melayangkan batu gilingan di wajah dan kepala istrinya. Tidak hanya itu, korban yang sudah meringis kesakitan masih dianiaya pelaku dengan menusukan sebila pisau dapur ke punggung korban. Atas hal tersebut, sang kepala keluarga tersebut kabur meninggalkan rumah. HT pun langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara dan mengalami gangguan pernafasan. Kakak korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jelutung. Kapolsek Jelutung Ibtu Aidil Munsaf mengatakan pelaku diringkus tak berselang lama dari kejadian tersebut. Berbekal laporan dan barang bukti, dua jam setelah kejadian, pelaku diringkus tim libas Polsek Jelutung di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Jum'at malam kira pukul di Kiti Nonowit. Yang mana tersangkasan ini melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Dengan memukul muka istrinya dengan batu gilingan dan menikam bahu istrinya dengan pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.